oke bro ketemu lagi bro di channel kita bro channel alemontir bro oke di belakang saya ada motor Bentley P250 kita akan membahas CDA-nya bro oke di video ini kita akan membahas CDA-nya bro oke nah ini dia nih oke bro nah ini CDA-nya bro CDA-nya ini kita cepet dulu bro ya oke bro cepet aja langsung ya bro ini samanya sama punya tiga sama bro oke bro bro sogun juga mirip sogun juga mirip sama tiga juga sama bro soketnya sama tiga jadi banyak yang sama bro bentuk soketnya bro tiga sogun sama nih bentuk soketnya ini juga bro ini punya Kijet bro Kijet bacaan Kijet 250R ini bro oke bro lanjut aja bro ya biar sama-sama enak nah tercabut bro sediainya bro ya oke sediainya gampang ya enggak usah buka buka kapal dibawah sini gue bawa Tengki nah ini bro CDI-nya ini bro ini CDI-nya 250 cc kalau ini mati nggak usah panik perpatnya banyak kita pakai punya Honda Tagger bisa sama sogun bisa pastinya nah biar berubah aja kalau lebih aman lagi pakai Tagger bro tinggal langsung hidup motor mantap ya bro ya nih serinya bro serinya nih bro nih DJ 250R nah oke bro ini harganya kalau punya Tagger yang orsinil harganya sekitar 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 350an dapatkan orsinil toko kan yang limitasi banyak bro yang limitasi agak cepen banyak banyak di toko-toko terdekat pokoknya ada ada ya ada bro barangnya nih bro barangnya begini bro kecil nah ini namanya CDI CDI oke Tigger nih bro Tigger agak besar bro Tigger besar bro ya bro ya nah tuh dia kecil cuma soketnya sama bro tuh soketnya sama ya bro ya soketnya sama jadi masih langsung bisa coba-fetnya bisa coba-fetnya jadi pasti langsung bisa coba-fetnya langsung bisa ngomongin ini sih dia itu mati jadi kita nggak bisa coba ya bro ya hanya untuk kasih tau aja persamaannya persamaannya ya bro ya intinya persamaannya STDI ini sama tigger bro tigger tigger pokoknya tigger pasti bisa pakai band sumater ini Oke bro ya rame kita pasang dulu biar ada suaranya gampang banget bro masang bro nah disini posisinya dia bro posisinya disini disini nah di bawah sini bro posisinya nanti ada pengikatnya disini bro di atas dibawah oke bro jangan ngepenasaran bro ya kita bikin motornya gimana bro cekson dulu bro ya cekson dan nanti biar tahu dutupnya itu saya tahu bro dutupnya begini masinya begini oke bro kita ambil poncinya dulu ya bro ya oke bro bro tepat-tepat banget ya jadi itu sangat berperan penting buat motor ini bro jadi kalau kita cabut soketnya ya mati ya mati nah ini dia jalur ke pulser bro pickupnya bro oke oke nah jadi udah ngerti kan jadi persamaan udah tahu kan punya teker bisa kan langsung flek langsung pasang oke bro terima kasih bro sekian dulu bro jangan lupa subscribe dan komen di channel ini bro semoga bermanfaat ya bro ya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax